Hai Nah langsung konek enggak tuh guys nih kalian bisa cek nih tuh guys langsung konek langsung tersambung oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya masdimen tutorial Oke guys jadi di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara untuk mengatasi aplikasi besi penpro susah konek ya guys ya atau susah menyambung oke jadi di video kali ini saya memiliki tiga cara untuk mengatasinya tapi sebelum masuk ke cara-cara tersebut bagi kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga kalian subscribe ya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini guys Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe Oke guys setelah itu saya akan masuk ke aplikasi besi penpro nya terlebih dahulu guys untuk melihat apakah bisa konek atau enggak karena tadi saya coba masuk tapi enggak bisa konek guys Oke langsung aja masuk ke aplikasi besi penpro nya Oke setelah itu kalian klik mulai yang ada di pojok kiri bawah ini kita tunggu selama 10 detik guys Hai sebentar kita tunggu aja Hai nah ini guys jadi ini loading tapi enggak selesai-selesai guys ini bisa terjadi karena banyaknya orang yang sedang menggunakan aplikasi besi penpro ya guys ya tapi enggak apa-apa guys karena saya punya solusinya agar bisa konek guys Oke langsung aja kita klik hentikan ya guys ya karena enggak akan bisa konek kalau enggak pakai cara-cara dari saya guys Oke yes langsung aja kita menuju ke cara yang yang pertama guys keluar dulu dari aplikasi ini Oke untuk cara yang pertama yaitu on off mode pesawat guys ini adalah cara yang sangat klasik ya guys ya kalian bisa gunakan di semua HP caranya kalian Scroll kebawah seperti ini guys Nah seperti ini kalian cari mode pesawat guys disini untuk mode pesawatnya setelah itu langsung aja kalian masuk ke aplikasi ke aplikasi besi penpro nya apakah bisa konek atau enggak guys pakai cara klasik yang ini guys langsung aja kita klik mulai kita coba semoga aja berhasil di cara yang pertama ini hai 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 Oke sebentar loading Hai Nah langsung konek enggak tuh guys nih kalian bisa cek nih tuh guys langsung konek yang langsung tersambung nggak terlalu lama pesipan pronya berarti cara yang pertama ini ampuh dan sangat mudah ya guys ya Oke kalau kalian nggak bisa pakai cara pertama ini kalian bisa juga coba cara kedua dan cara ketiga nantinya Oke guys langsung aja kita menuju ke cara yang kedua tapi sebelum itu saya akan hentikan hentikan koneknya ini kita disconnect Oke ini udah enggak tersambung dengan besi penpro nya guys ya kalian bisa cek sendiri ini enggak ada saya akan keluar terlebih dahulu dari sini Oke untuk cara yang kedua yaitu hapus cace pada aplikasi besi penpro nya ya guys ya ini enggak tahu bisa berhasil apa enggak kalau pakai cara ini ya guys ya tapi jika kalian di di cara pertama tadi enggak berhasil kalian bisa coba di cara kedua ini guys ya untuk cara hapus cace aplikasi besi penpro ini kalian bisa masuk ke pengaturan HP kalian guys Oke ini HP pengaturannya setelah itu kalian Scroll ke bawah aja kalian masuk ke manajemen aplikasi hai 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 setelah itu kalian cari aja aplikasi besi ponpro nah ini ya Hai Oke setelah itu kalian bisa klik penggunaan memori Hai Nah untuk cara putusnya kalian bisa langsung aja kalian klik hapus cace ini guys ya Nah otomatis cacanya akan 0 B atau udah kalian hapus pokoknya hapus bersih nih Oke langsung aja kita cek setelah kentang hapus cace bisa connect apa enggak dengan aplikasi ini semoga aja cara yang kedua ini juga berhasil ya guys ya kita klik mulai dulu kita akan coba connect kita tunggu Oke sebentar Hai ke loading semoga bisa Hai nah juga bisa guys sebagai cara yang kedua ini guys emang sangat-sangat ampuh cara-caranya ini guys cara yang pertama bira berhasil dan cara yang kedua juga berhasil lagi sih ya kita lihat ini udah sudah berhasil nih lihat nih tuh sudah terhubung dengan aplikasi besi ponpro nya jadi ya di cara yang pertambahan kedua ini berhasil lagi sih ya Oke guys langsung aja kita lanjut ke cara yang ketiga ya guys ya tapi sebelum itu saya akan diskonek atau hentikan aplikasi besi ponpro ini nih saya akan kasih lihat nih bahwa sudah diskonek ya sudah nggak terhubung lagi Oke saya akan keluar dulu dari sini Oke untuk cara yang ketiga yaitu hapus data aplikasi besi ponpro ya guys ya Hai jika kalian gagal di cara ke-1 dan cara kedua kalian bisa gunakan cara yang ketiga ini guys ya Oke untuk cara yang ketiga ini ini hampir sama di cara yang kedua guys kalian cari pengaturan HP kalian ke setelah itu kalian Scroll kebawah ya guys ya kalian cari fitur manajemen aplikasi dan disini kalian cari lagi aplikasi besi ponpro Hai Oke setelah itu kalian pilih fitur pengguna penggunaan memori Nah untuk yang paling bawah ini tadi hapus caca untuk cara yang kedua dan untuk cara yang ketiga itu hapus data yang ada diatasnya ini guys ya kalau kalian gagal di cara hapus caca kalian bisa gunakan yang hapus data kita hapus data dan klik hapus aja masuk semua sudah nol ya guys ya langsung aja kita coba berhasil atau enggak kita keluar dulu dari sini langsung kita masuk ke pesipan pronya semoga aja cara yang ketiga ini berhasil juga ya guys ya kita klik mulai kita kita tunggu 10 detik terlebih dahulu guys kita tunggu sabar semoga aja berhasil ya guys ya Hai Oke loading Hai sebentar guys Hai tak tunggu aja Hai karena kalau habis hapus data itu koneknya lama nah ini langsung connect ya guys ya Oke guys berarti ini semua cara-caranya nih memang berhasil ya guys ya di tiga cara itu semuanya berhasil kalau kalian gagal di cara ke-1 kalian bisa gunakan cara kedua dan kalian juga gagal di cara kedua kalian bisa gunakan cara ketiga ya guys ya Oke guys sekian video dari saya kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol